Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Kristus, Jemaat GKI Karangsaru maupun simpatisan sekalian. Semoga pagi hari ini Anda boleh bangun dengan rasa segar dan boleh menikmati kesegaran udara pagi hari ini yang telah Tuhan sediakan dan Tuhan berikan bagi kita semua. Semoga Anda boleh berjalan dengan nyaman semalam dan pagi ini kita jumpa kembali di dalam Hikmat Pagi GKI Karangsaru. Saudara sekalian, sebelum kita memulai aktivitas ataupun kegiatan, rutinitas juga pekerjaan kita pada pagi hari ini, kita akan memulai dan mengawali hari kita dengan membaca, merenungkan, akan firman Tuhan sebagai bekal bagi kita sepanjang hari ini di dalam mentapai hari-hari dalam berbagai kegiatan ataupun aktivitas kita. Nah, sebelum kita mengawali Hikmat Pagi ini, hari ini kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami mau bersyukur dan berterima kasih untuk penyertaanmu, juga pelindungan yang kau berikan pada kami dalam istirahat kami semalam. Dan pagi ini kami juga berterima kasih engkau telah bangunan kami untuk kami boleh memulai hari yang baru pada hari ini. Saat ini kami hendak membaca, hendak merenungkan kebenaran firmanmu. Kiranya engkau berkenan memampukan kami untuk boleh mengerti, boleh memahami, dan boleh melakukannya. Berkati juga anakmu, Gesia yang akan menyampaikan kebenaran firmanmu. Kiranya engkau berkati mulut dan bibirnya agar boleh menyampaikan akan kebenaran firmanmu sebagai bekal rohani bagi kami semua anak-anakmu. Terima kasih Bapak, kami mau naikkan doa. Ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, hikmat pagi GKI Karangsaru pada pagi hari ini mengambil tema Berlaku sebagai Umat Tuhan. Diambil dari kitab Masmur 15 ayat 1 sampai 5. Saya akan bacakan Masmur 15 1 dan 4 C. Demikian bunyinya. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu, siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Demikian firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara, Masmur 15 ini seringkali menjadi perikop alkitab yang dipilih untuk mempersiapkan hati jemaat, memasuki ibadah, atau menghampiri tahta Tuhan yang kudus. Namun, sesungguhnya siapakah yang boleh menumpang dalam kemah Allah dan diam di gunungnya yang kudus? Siapakah yang dapat memiliki kualitas kehidupan sesuai dengan standar yang dipaparkan oleh pemasmur pada ayat 2 sampai dengan kelima, yaitu mereka yang berlaku tidak bercelah, melakukan apa yang adil, mengatakan kebenaran dengan segenap hati, tidak menyebarkan fitnah, tidak berbuat jahat terhadap teman, tidak menimpa celah terhadap tetangga, memandang hina orang yang tersingkir atau menganggap rendah orang yang ditolak Allah, memuliakan orang yang takut akan Tuhan, berpegang pada sumpah walaupun rugi, tidak meminjam uang dengan makan riba, tidak menerima suap untuk merugikan orang yang tak bersalah. Saudara jawabannya adalah tidak seorang pun, kecuali Tuhan Yesus Kristus dan mereka yang sudah dibenarkan di dalam dia. Jika demikian, apakah ini berarti setiap orang percaya kepada Kristus bebas menjalani hidup sesuai dengan keinginannya sendiri? Tentu tidak. Sebaliknya, setiap orang yang percaya kepada Kristus harus hidup selaras dengan kehendak Allah, agar kehidupan yang kita jalani di tengah-tengah dunia ini adalah kehidupan yang berbahagia. Oleh sebab itulah, setiap orang percaya kepada Kristus harus memiliki gaya hidup seperti yang dipaparkan oleh pemasmur tersebut, yaitu hidup kudus dan jujur di hadapan Tuhan. Saudara saya sepakat dengan pendapat yang menyatakan bahwa Masmur 15 ini bukan membicarakan syarat untuk dapat masuk ke surga, melainkan menyatakan karakteristik umat Tuhan yang telah ditebus dari perbudakan dosa. Saudara dengan kesadaran diri sebagai umat Tuhan yang telah ditebus, maka kita menjalani hidup seharusnya sesuai dengan kehendak Allah yang sudah dinyatakan di dalam firmannya. Salah satunya adalah berpegang pada sumpah walaupun rugi. Dengan kata lain apa, memegang janji sekalipun merugikan diri sendiri atau jikalau menjadi ruginya sekalipun tiada juga diubahnya. Saudara ketika kita berjanji, sudahkah kita memenuhinya? Meski hal itu mungkin terkadang mendatangkan kerugian bagi diri sendiri atau keluarga kita, daripada berbuat salah terhadap sesama dengan melanggar janji. Saudara umat Tuhan seharusnya tidak berkompromi dengan hidup yang cemar. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Maha Kasih di dalam Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman yang telah kami dengar. Tuhan hari ini firman-Mu mengingatkan kami kembali bagaimana hidup kami seharusnya kudus di hadapan Tuhan. Tuhan ampunilah kami jikalau kami seringkali mencemari kekudusan Tuhan dengan gaya hidup yang sembarangan. Kami hidup sesuai dengan apa yang kami inginkan dan itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Ampunilah kami Bapak. Kiranya Engkau dari hari ke sehari memberikan kami kepekaan untuk mendengar suara Tuhan. Tahu apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami dan biarlah melalui segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kami. Membuat iman kami semakin bertumbuh dan dewasa di dalam Kristus. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang semakin hari semakin cinta Tuhan. Hidup menjadi berkat di tengah-tengah dunia. Bapak tolong dan mampukanlah kami. Bapak yang baik, kiranya Engkau juga menganugerahkan kepada kami kesehatan. Biarlah dengan kesehatan yang Tuhan anugerahkan, kami boleh bekerja dan berkarya di tengah-tengah dunia dengan efektif dan mempermuliakan nama Tuhan. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Mungkin pada saat ini ada pergumulan yang rasanya sulit untuk dibagikan kepada orang lain. Mungkin sakit penyakit membuat kami sangat kelelahan. Mungkin pergumulan kehidupan, keluarga, masalah dengan pekerjaan membuat kami rasanya tidak kuat lagi. Bapak anugerahkanlah kepada kami pengharapan. Anugerahkanlah kepada kami sukacita dan damai sejahtera di dalam Tuhan. Biarlah seluruh apapun yang terjadi dalam kehidupan kami ini tidak membuat kami tidak memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Bapak biarlah apapun yang terjadi boleh membuat kami semakin dewasa di dalam Tuhan. Demikianlah doa ini kami sampaikan. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, selamat menjalani kehidupan sepanjang hari ini dan terus ingat kebenaran firman Tuhan. Hidup kudus di hadapan Tuhan. God bless you. Terima kasih telah menonton.